Kenapa kita butuh perubahan? Perubahan ini kalau di Jawa Tengah meskipunnya adalah agenda rakyat. Karena selama puluhan tahun rakyat yang katanya wong cilik menjadi kepedulian, tapi nyatanya mayoritas rakyat Jawa Tengah kesulitan mendapatkan buku dan menjadi petani yang untung. Betul, petani bahkan tadi barusan saja saya pertemuan di Seragin. Petani Jawa Tengah rata-rata kalau bahasa jombangnya itu pek-puk. Apa kalau Jawa Tengah? Pak buk. Kalau pak buk aja masih dituntung. Kalau bahasa Jakarta-nya impas. Kalau impas saja itu masih dituntung. Dan impas itu biasanya tenaga kerja nggak dihitung. Maka saya nyatakan di sini mayoritas warga Jawa Tengah itu petani dan 10 tahun terakhir ini petani tidak diuntungkan sama sekali dengan keadaan nasional kejahatan. Nah, dengan kesadaran itu saya yakin tadi bahagian cerita anda keliling kemana-mana. Insya Allah rakyat Mau dan membutuhkan Peruk Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Mari 9 hari tersisa ini Menyambut Menyusul Mengajak Merapatkan barisan Bersama rakyat Yang kita yakini Semua rakyat Jawa Tengah Adalah Menginginkan perbaikan dan perubahan Nasibnya Bahkan bukan hanya 10 tahun 15 tahun Terakhir ini Mayoritas Pongcilik Jawa Tengah Rakyat Jawa Tengah Tidak diurusi dengan baik Oleh pemerintah kita Oleh karena itu Saya dan Mas Anies Berdekat Amin menang Anies Mohimin menang Perubahan akan dikucutkan Sejak tanggal Setelah-setelah Amin Amin Tolong nampaikan kepada semua Masyarakat Saatnya kita rebut Perbaikan nasib Saatnya kita rebut Kemuliaan hidup Yang selama ini Tidak dirasakan Para Petani Dan masyarakat jawab Dan masyarakat jawab Kalau saya bilang Perubahan jawab Amin ya Amin Kalau saya bilang Amin menang jawab Insya Allah Berubahan Amin 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 menang Insya Allah Kita sudah bekerja keras Pak Hafir Teman-teman Para KIB Bekerja keras Dan mendapat Sambutan rakyat Yang luar biasa Dimana-mana Saya juga merasakan itu Saya jawab Memang Urusan tiga ini Tidak akan pernah selesai Kalau yang mengatasi Level menteri Maupun kapolri Yang bisa nangani Hanyalah Level presiden Dan sekedar Menekan tombol Beres semua itu Insya Allah Mas Anies dan saya Akan pejet tembol Hentikan seluruh itu Nanti kalau Mas Anies Agak lama Tangannya saya tarik Suruh penjek tembol Setuju ya Sebab begini Di sebuah negara Wakanda Tahun 2019 Ada yang kontrak Mau jadi presiden Kontrak Jelas kontraknya Memberantas mafia Mafia ini Mafia itu Kontrak Yang kedua Memberantas Apa namanya Bukan memperantas Menghentikan Cara pengelolaan Anggaran APBN yang salah Kontrak Kontrak Tapi setahun pertama Kita takih Tidak jalan Eh kok kita takih Wakanda itu Bukan disini Tidak jalan Saya bilang gitu Masalahnya apa Ternyata masalahnya adalah Menangnya pemilu Karena dibayari Oleh pemilik Pemilik yang dijadikan Target mafia itu Oleh karena itu Bersyukurlah kalian Semua yang hadir ini Punya capres Yang tidak punya utang Kepada siapapun Tapi harus menang Sanggup pemenangkan ya Insya Allah Anies Muhyamin Tidak punya utang Kepada siapapun Kecuali kepada kalian Semua yang bekerja keras ini Dan Yang paling penting Kemenangan ini Haruslah Kemenangan Rakyat Bukan Kemenangan Elit-elit Yang ada di Jakarta Setuju? Setuju Kalau ini Kemenangan rakyat Maka insya Allah Yang kita sebut Perubahan itu Terwujud dengan mudah Allahumma Amin Perubahan Amin Perubahan Amin Perubahan Amin Alhamdulillah Prinsip itu aja Dasarnya itu Saya itu sudah ikut Pemilu empat kali pak Menang terus Menang terus Empat kali pemilu Menang terus Jadi Yang kelima Moga-moga menang lagi Yang kelima ini Nah Empat kali menang Ini menang lagi Yang kelima Insya Allah Insya Allah Tapi Empat kali Saya cuma jadi penonton pak Antara menang dan kalah Gak jelas pak Nah saya ingin Pemilu kali ini Saya menang besar Dan betul-betul menang Tidak jadi penonton Tetapi ikut Mendampingi Anies Baswedan Tanda tangan Nah Yang bolak-balik Diceritakan mas Anies itu Ada di Jakarta Namanya Alexis Di demo ratusan kali Di fatwa ulama ratusan kali Alexis tau gak Alexis? Tau Emang udah pernah kesana? Jauh amat ya lo maksiat Emang di Solo gak ada? Itu bahasanya denger-denger gitu kan Dengar-denger Nah Hanya dengan tanda tangan Seorang Anies Baswedan Dalam waktu Satu hari Beres semat Ditutup dengan aman Tanpa ada masalah apapun Itulah yang namanya kewenangan Itulah yang namanya Kekuatan Mandat politik Dan kekuasaan Oleh karena itu Hadirin-hadirin sekalian Ini Ini Apa Menentukan Menentukan nasib bangsa kita Masa suasana Kemarin juga saya datangin Alumni PT Iki Keluarga besar Perguruan tinggi ilmu Al-Quran Itu Perguruan tinggi Paling melegenda lah Di Jakarta Alumni Institut ilmu Al-Quran Keluarga besar Alumni Institut Al-Quran Itu toko-toko Legendanya itu Muammar ZA Dulu-dulu itu Korek-korek tingkat dunia Yang sampai hari ini Mendominasi adalah PT Iki itu Mereka juga bergerak sendiri Mengamanatkan berbagai Agenda perjuangan Saya sampaikan kepada beliau Para ulama kiai yang mendukung Tanpa ada Yang menggerakkan Saya sampaikan kepada beliau Satu-satunya cara untuk menang adalah Rakyatnya yang bergerak Karena Tetangga sebelah punya uang Punya kekuasaan Punya Bapak Punya paman Saya punya Tidak usah khawatir Insya Allah Dengan rakyat bergerak Memahami makna perubahan Semangat kemenangan itu akan terujud Saya yakin kok Karena perubahan itu Nurani Perubahan itu Suara rakyat Tidak bisa dibayar oleh siapapun Tidak bisa dibayar oleh siapapun Dan dibayar pun akan sia-sia Karena itu Jawa Tengah ini Penting sekali Dulu Suara rakyat Suara Tuhan Suara rakyat Suara kemenangan Hari ini 14 Februari Insya Allah Suara rakyat adalah Suara Untuk perubahan Suara rakyat adalah Suara takdir Perbaikan Nasib bangsa kita Di masa yang akan datang Amin Alhamdulillah Mas Anies Baswedan Akhirnya bersama saya Saya bersyukur Ini mau cerita sedikit Saya itu diperintah oleh Kiai-Kiai Maju Pilpres Sejak 2019 Malah sejak sebelum itu 2014 Tapi banyak yang melarang Kalau maju pasti diganggu Terus Cari Namanya diperintah Terutama diperintah Al-Mukarum Al-Makfur Lagi Tim Yatirais Karena diperintah ya jalan Cari orang sana Cari jodoh sini Cocokin sana Cocokin sini Alhamdulillah Akhirnya saya ditaktirkan bersama Orang terbaik di Indonesia Namanya Anies Baswedan Yang saya tahu Masing-masing orang Ada kekurangan Ada kelebihannya Tapi Di antara yang ada Saya saksi dan bersumpah Anies Baswedan Terbaik untuk negeri ini Saya serukan khususnya Kepada seluruh Warga NU Di Jawa Tengah Warga NU Di Jawa Timur Saya bersumpah Bersaksi Di antara yang ada Anies Baswedan Yang terbaik untuk memimpin Indonesia Di masa yang akan datang Ini patut Saya syukuri Dan insya Allah Kebersamaan ini Benar-benar Untuk solusi Masa depan Indonesia Amin Untuk itu Kepada saudara-saudara saya Yang masih ragu-ragu Yang masih termakan Isu ini Isu itu Yang masih Diombang-ambingkan Oleh berbagai tekanan Saya bersaksi Dan bersumpah Anies Baswedan Terbaik di antara Calon-calon yang ada Karena itu Menangkan perubahan Menangkan Anies Baswedan Untuk 14 Februari Yang akan datang Yang kedua Tanggal 14 Wajib hukumnya Datang ke TPS Karena apa Di situ Hak perbaikan bangsa Ditentukan Jam 7 Sampai jam berapa 1 siang ya Jam 1 siang Setelah nyoblos Pagi Jangan ditinggal TPS Bergilir Bergantian Masyarakat Di desa-desa Jangan pulang Semuanya Gantian Pulang pergi Sampai penghitungan Selesai Sanggup ya Kita sampaikan Kepada seluruh Rakyat Jawa Tengah Jawa Timur Dan Indonesia Coblos Tanggal 14 Februari Jangan tinggalkan TPS Bergilir Gantian Kita jaga TPS Sama dengan Menjaga Pemenangan Peru Menjaga TPS Sama dengan Menyelamatkan Bangsa kita Untuk maju Menjadi Bangsa yang baik Amin Amin Nah saya ngajak Kita begini Di dadah 14 Februari Jaga TPS Jaga Amin Bareng Bareng Kayak masuk Kayak nusuk Pakai pisau ya Berdiri Berdiri Jadi Kayak kita Nusuk pisau Di dadah Jantung kita 14 Februari Jaga TPS Jaga Amin Ya Satu Dua Tiga Jaga TPS Jaga Amin Tiga kali ya Jaga TPS Jaga Amin Jaga TPS Jaga Amin Jaga TPS Jaga Amin Insya Allah 14 sore sudah kelihatan Perubahan terjadi Di tanah air kita Langit sudah menunjukkan Tandanya Kerja keras Telah membuktikan Karya kita semua Amin Selamat berjuang Saudara-saudara Selamat mengabdi Untuk negeri Bangkitlah Bangsaku Selamatlah Negeriku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Acara penutupan Mari kita tutup Acara pada hari ini Dengan bacaan Basmal Dengan bacaan Hamdallah Bersama-sama Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih.